Pak Bersa informasi selanjutnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengucapkan bela sungkawa atas kepergian Ibunda Presiden Sujiyat Mino Tomiharjo. WAPRES menyampaikan doa terbaik untuk almarhumah dan keluarga yang ditinggalkan. WAPRES juga mengajak seluruh masyarakat untuk mendoakan Presiden agar diberi kekuatan dan ketabahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sekeluarga terkejut dengan berita tadi sore wafatnya Ibunda Sujiyat Mino Ibuunda dari Bapak Presiden Jokowi yang telah wafat tadi sore. Kepada Bapak Jokowi Presiden Republik Indonesia, saya dan Ibu serta seluruh keluarga kami menyampaikan rasa duka yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Al-Maghfur Laha Al-Marhumah Ibunda Sujiyat Mino. Mudah-mudahan beliau diterima di sisi Allah, diterima amal ibadahnya, dimaafkan segala kesalahannya. Dan saya yakin insya Allah beliau wafat dalam keadaan Husnul Khatimah. Allahumma ufillaha warhamha wa'afiha wa'afu'anha. Kepada Bapak Presiden Jokowi, saya berdoa semoga Bapak tetap tabah, tetap sabar, tetap tegar dalam menerima musibah ini. Saya yakin Bapak pasti tegar, pasti tabah, pasti sabar dan ikhlas atas kepergian Ibunda. Karena Bapak selalu tegar dalam menghadapi berbagai masalah yang dihadapi, walaupun situasi yang dihadapi seperti sekarang ini cukup berat, yaitu di dalam menghadapi tentangan musibah corona yang menimpa bangsa dan negara. Kepada seluruh rakyat Indonesia, mari kita doakan beliau supaya beliau tetap tabah dan sabar, dan beliau tetap tegar di dalam menghadapi musibah ini, karena tanggung jawab beliau sebagai Presiden Republik Indonesia begitu besar. Demikian saya kira yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, kepada Bapak Presiden dan keluarga, saya menyampaikan rasa duka yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Ibunda yang mulia, yang terhormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.